Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang gerak pada hewan dan juga tumbuhan Yang pertama sistem gerak pada hewan dulu Nah sistem gerak pada hewan ini dibagi jadi tiga Yang pertama gerak hewan di udara Nah hewan yang bergerak di udara itu biasanya bergeraknya menggunakan sayap Jadi sayapnya itu dikepakan untuk bergerak di udara Nah hewan-hewan yang bergerak di udara ini ada macam-macam Ada burung, ada kupu-kupu, ada capung, ada lebah, kemudian ada lalat, nyamuk, dan masih banyak lagi Pokoknya hewan-hewan yang bergerak menggunakan sayap Lalu yang kedua ada hewan yang bergeraknya itu di darat Hewan-hewan yang bergeraknya di darat ini bisa hewan yang berjalan atau berlari Bisa juga hewan yang merayap atau melata Nah hewan yang berjalan atau berlari ini biasanya kan ada kucing, ada kambing, sapi, kemudian kuda dan sebagainya Ada juga yang merayap seperti cicak, kemudian ada buaya dan sebagainya Lalu ada juga yang melata seperti ular Jadi hewan-hewan yang di darat itu bergeraknya lebih variatif Lebih banyak gerakannya Seperti itu Lalu yang terakhir ada gerak hewan di air Kalau hewan yang bergeraknya di air ini biasanya bergerak dengan cara berenang Ada yang bergerak berenang yang menggunakan kakinya, ada juga yang bergerak menggunakan siripnya Kalau yang berenang menggunakan kaki itu biasanya ada katak, ada buaya, ada juga yang pakai tentakel Seperti ubur-ubur dan sebagainya Terus kalau yang menggunakan siripnya pasti itu keluarga ikan-ikanan Gitu kan ya Oke, nah lanjut Kita akan ke sistem geraknya ini pada kelas-kelas yang ada di vertebrata Yang pertama kelas pises atau kelas ikan-ikanan Nah tadi sudah dijelasin bahwa si ikan ini bergeraknya atau berpindah tempatnya Menggunakan sirip-siripnya Siripnya itu ada banyak, ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, sirip ekor Nah semua sirip-siripnya ini berfungsi untuk memudahkan dia waktu berenang Jadi itu yang bergerak Terus pas berenang itu biasanya si ikan mengeluarkan gelembung udara Nah gelembung udaranya ini bertujuan untuk memudahkan mengatur suhu tubuhnya Kalau suhu airnya terlalu dingin, suhu tubuhnya kan harus lebih hangat Atau suhu airnya terlalu panas, suhu tubuhnya harus diturunkan Itu pakai gelembung udara Lanjut keamfibi, keluarga, hewan-hewan yang bergerak Yang hidupnya itu bisa di air ataupun di darat Nah karena dia hidupnya bisa di air ataupun di darat Dia ini sangat mengutamakan anggota geraknya Jadi di anggota geraknya itu banyak persendian yang kuat Seperti di lutut, bahu, pinggul, siku, kemudian pergelangan kaki dan tangan Apalagi katak, dia kan kalau lompat tinggi banget Nah itu anggota geraknya harus punya persendian yang baik dan kuat Lanjut ke reptil Nah reptil ini adalah keluarga hewan-hewan yang melata atau merayap Nah kalau reptil ini Bisa dilihat, biasanya dia itu punya tubuh yang panjang Jadi tulang belakangnya itu lebih panjang Contoh reptil yang kecil itu kan cicak ya Cicak, kadal itu kecil Tapi tetap dia punya tulang belakang yang panjang Nah kenapa tulang belakangnya panjang? Supaya dia memudahkan dia untuk bergerak Di tulang belakangnya ini biasanya ada otot-otot yang kuat gitu Otot-ototnya yang kuat itu memudahkan dia untuk bergerak Nah kayak misalnya ular Ular itu juga termasuk ke dalam reptil Nah ular itu tulangnya kan cuma ada tulang belakang Tapi otot-ototnya itu kuat dan juga lentur Makanya kelihatannya seolah-olah ular itu kayak gak punya tulang Padahal dia punya tulang kan ya Terus untuk hewan-hewan yang besarnya kayak kadal, komodo gitu Dia juga tetap bergeraknya itu dengan cepat Seolah-olah kayak gak punya tulang padahal punya Karena tulangnya itu sangat lentur dan juga kuat Lanjut ke aves Aves ini adalah keluarga burung Nah kalau aves ini berpindah tempat atau bergerak dengan menggunakan sayapnya Jadi sayapnya itu membantu dia untuk terbang Waktu aves ini terbang Udara itu mengalir ke bagian bawah dari sayapnya Sehingga menghasilkan gaya angkat Jadi aves bisa terbang ke udara Nah sistem ini juga digunakan oleh pesawat terbang Seperti itu Selanjutnya ada mamalia Mamalia ini adalah kelompok hewan-hewan yang menyusui Nah mamalia itu biasanya bergerak menggunakan kaki-kakinya Jadi kaki-kakinya itu biasanya berfungsi untuk berjalan, berlari, dan sebagainya Terus karena dia mamalia Biasanya kaki yang lebih kuat itu yang bagian belakang Jadi kayak misalnya kucing, kuda, sapi Itu semua kaki belakangnya pasti lebih kuat daripada kaki depannya Karena mereka mamalia dekat dengan manusia Jadi kakinya yang belakang itu lebih kuat Lalu ada sistem gerak pada tumbuhan Ini dibagi jadi tiga Yang pertama ada gerak esionom Yaitu gerak yang berasal dari rangsangan dari luar Jadi tumbuhan itu bisa bergerak karena adanya rangsangan dari luar Itu namanya esionom Lalu ada gerak endonom Yaitu gerak tapi tidak diketahui penyebab dari luarnya itu apa Contohnya pertumbuhan pada daun Kita tidak tahu kenapa daun bertumbuh Karena tidak ada rangsangan dari luar Tapi dari dalam Selanjutnya ada gerak higroskopis Yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel Sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata Jadi ini bisa karena airnya berkurang atau berlebih Itu namanya gerak higroskopis Gerak esionom dibagi jadi tiga Yang pertama gerak nasti Yaitu gerak yang tidak dipengaruhi arah datang rangsangan Yang pertama ada sesmonasti yaitu gerak mengatuknya daun-daun karena adanya sentuhan Nah ini contohnya daun putri malu ketika ada sentuhan dia jadi menguncuk Yang tadinya mekar Lalu yang kedua ada gerak niktinasti Kalau niktinasti ini adalah gerak tidur yang diperlihatkan oleh daun-daun majemuk Biasanya daun yang tadinya siangnya mekar malemnya itu mengatuk Nah ini namanya gerak niktinasti Lalu yang ketiga ada termonasti Termonasti term Suhu Nah suhu ini jadi Kalau gerak ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suhu Contohnya pada bunga tulip Waktu suhu udaranya itu naik atau lebih panas Dia bakalan mekar Lalu ada juga nasti kompleks yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan Lebih dari satu stimulus Contohnya gerak terbuka atau tertutupnya stomata Ini disebabkan oleh macam-macam faktor Nah itu namanya nasti kompleks Seperti itu Lalu selain gerak nasti ada juga bagian dari gerak endiesionom Ini adalah gerak tropisme Yaitu gerak yang dipengaruhi oleh arah datang rangsangan Yang pertama ada geotropisme Jadi tergantung pada geografi atau gravitasi bumi Kalau dia ke atas berarti arahnya negatif Karena dia melawan gravitasi Kalau dia ke bawah berarti geotropisme positif Karena menuju ke gravitasi Lalu yang kedua ada gerak fototropisme Yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan cahaya Contohnya ini Kecambah itu biasanya tumbuh ke arah cahaya Jadi arah datangnya rangsang cahaya itu menyebabkan si tumbuhan tumbuhnya ke arah sana Itu namanya gerak fototropisme Lalu yang ketiga ada tigmotropisme Yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan Nah contohnya gini Kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan menjalar Itu biasanya ketika dia ada tiang Menyentuh tiang Dia bakal tumbuh di tiang itu Jadi menjalarnya di tiang Itu namanya tigmotropisme Lalu yang keempat ada hidrotropisme Yaitu rangsangan yang disebabkan oleh air Nah jadi ketika dari mana arah datangnya air Maka tumbuhan itu akan mendekati si air itu Bergerak mendekati air Lalu ada termotropisme Yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan suhu Jadi contohnya kayak tumbuhan lumut Dia itu lumut itu lebih suka udara suhu yang lembab Jadi dia bakal tumbuh di bagian suhu yang lebih lembab Daripada yang panas Biasanya ini ada di hutan Sebuah bagian sini ada lumutnya Bagian sebelahnya lagi gak ada lumutnya Terus ada gerak taksis Kalau gerak taksis ini gerak yang ditimbulkan oleh jenis rangsangannya Jadi sebenarnya tadi termasuk gerak taksis juga Fototaksis itu gerak yang disebabkan oleh cahaya Ada fototropisme tadi kan ya Terus ada juga Yang kemotaksis yang kedua Kemotaksis ini gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia Jadi ini tergantung sama zat kimia Kalau misalnya tumbuhan itu kan bisa diberi pupuk yang organik atau kimia Nah itu bisa menyebabkan gerakan tumbuhan Yang ketiga ada galvanotaksis Yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan listrik Lalu yang keempat Ada termotaksis Nah kalau termotaksis ini adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan suhu atau temperatur Jadi bisa juga dia termasuk termotropisme atau termonasti Pokoknya yang disebabkan oleh suhu Lalu ada gravitaksis Kalau gravitaksis ini gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi Contohnya tadi pada geotropisme Jadi itu dia materi tentang sistem gerak pada hewan dan juga tumbuhan Ada banyak ya yang bisa dilakukan oleh hewan dan tumbuhan Meskipun tumbuhan itu diem sebenarnya dia bergerak juga Seperti itu saja Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat Tetap semangat, jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh